Apa kabar semuanya, jumpa dan ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengganti lampu belakang Honda Fit FI tahun 2014. Cara yang mudah bahkan tidak memerlukan peralatan. Pertama yang kita lakukan adalah membuka jok motor kita. Dan sekarang terlihat knop lampu belakang seperti ini. Untuk membuka knop ini, kita hanya perlu memutar berlawanan arah jarum jam. Setelah knop keluar, selanjutnya kita melepas lampu yang telah mati ini. Sama seperti tadi, kita hanya perlu memutar berlawanan arah jarum jam. Oke, ini adalah lampu baru yang telah saya beli dari bengkel terdekat. Seharga 8.000 rupiah. Untuk memasang lampu baru ini, hanya perlu memutar searah jarum jam. Jangan khawatir terbalik, karena kalau terbalik tidak akan bisa masuk. Sekarang saatnya kita tes lampu baru ini. Kita tes lampu rim dan belakang. Sepertinya sekarang sudah oke semua, alias normal kembali. Untuk memasangkan knop lampu, kita hanya perlu perhatikan kabel arus ini yang menghadap ke atas. Setelah masuk, cukup kita putar searah jarum jam. Pastikan kondisi knop sudah kencang. Oke, itulah sekilas tentang cara mudah mengganti lampu belakang atau lampu rim Honda Pit. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya Muntagir, selamat siang.